Jelang debat ketiga Capres yang akan digelar 7 Januari mendatang, Kubu Paslon Prabowo Gibran mengaku enggan jika penyelenggaraan debat dilakukan oleh kelompok media MNC Group. Selain menghindari terjadinya monopoli penyiaran debat, Kubu Prabowo Gibran berdalih jika pemilik MNC Group saat ini menjadi pendukung salah satu Paslon di Pilpres 2024. Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran mengaku enggan jika MNC Group menjadi media TV penyelenggara pada debat ketiga Pilpres 2024 yang akan diikuti oleh tiga Capres. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Nusron Wahid mengatakan pihaknya telah melayangkan surat kepada KPU terkait televisi yang menyiarkan debat Capres pada 7 Januari 2024 mendatang. TKN Prabowo Gibran meminta KPU agar penyiaran debat tidak didominasi atau dimonopoli oleh satu grup televisi saja. Menurut Nusron, hal ini dilakukan guna memberi pemerataan dan adanya check and balance antara satu grup televisi dengan grup media TV lainnya. Nusron menjelaskan pada debat Capres mendatang, televisi yang menyiarkan debat masih berada dalam satu grup perusahaan yang sama. Sehingga dirinya meminta kepada KPU agar dapat menukar di antara stasiun televisi yang ada. Nusron menyampaikan MNC Group merupakan milik dari Haritano Sujibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo, salah satu anggota koalisi pendukung pasangan Capres-Cawapres, nomor urut tiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD. Nusron menilai media TV sebagai public space yang seharusnya digunakan sebagai instrumen demokrasi, sehingga harus dijaga netralitasnya untuk kepentingan proses pematangan demokrasi. MNC Group sebelumnya buka suara mengenai penetapan sebagai TV penyelenggara debat yang telah berdasarkan surat keputusan KPU. Hal tersebut menjawab pertanyaan Waketum Gelora, Fahri Hamzah, yang mendengar informasi TKN Prabowo Gibran menolak MNC Group sebagai media penyelenggara debat ketiga. Direktur Korporat Sekretari MNC Group, Syafril Nasution menyatakan jika penetapan MNC sebagai TV penyelenggara debat ketiga Capres-Cawapres melalui surat keputusan KPU. MNC Group menegaskan, melaksanakan tugas penyelenggaraan debat atas dasar perintah KPU dan bukan atas perintah farpol tertentu. MNC Group mengaku sudah rutin mendapat kesempatan menjadi media penyelenggara debat, karenanya penyelenggaraan debat Capres nantinya akan dilakukan secara profesional. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang!